Mari mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tayangan-tayangan penuh pengharapan. Hanya di Youtube Hope Channel Indonesia. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Shalom, senang bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada kesempatan yang indah ini. Oke, untuk itu dalam waktu yang singkat kita gunakan untuk belajar firman Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan pada zaman sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang membuat kita susah di dalam kehidupan kita. Apalagi pada zaman kita sekarang ini kita dibayangi oleh satu situasi yang kurang menguntungkan, yaitu Corona. Banyak orang mati, tua muda, banyak orang mati. Untuk itu pada kesempatan ini, kita akan mempelajari satu judul yaitu singkatnya hidup. Singkatnya hidup. Nah, kalau kita perhatikan pada zaman nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa. Nah, dikatakan di dalam kejadian pasal 5 ayat 5, bahwa umur Adam itu 930 tahun. Kalau kita hitung-hitung, cukup lama, cukup panjang. Nah, lalu bila mana kita kembali kepada zamannya Nuh, umur manusia itu 120 tahun. Nah, lalu pada waktu zamannya Musa, dikatakan bahwa manusia umurnya hanya 70 tahun. Bila kuat, dia bisa mencapai 80 tahun. Nah, lalu kita lihat kembali pada zamannya nenek-nenek kita yang terakhir ini. Mungkin saja mereka mencapai umur 9 atau 80 tahun. Tetapi pada zaman kita sekarang ini, manusia itu atau orang-orang itu mencapai umur 50-60 tahun sudah beristirahat. Kita boleh bayangkan dari satu periode ke periode yang lain, dari masa ke masa yang lain, kelihatannya umur manusia itu semakin lama, semakin singkat. Ya, semakin lama, semakin singkat. Untuk itu menjadi satu pertanyaan bagi kita. Bagaimana supaya kita boleh hidup lebih lama, dan hidup di suasana yang indah dan bahagia, dan kita tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Berbicara mengenai umur yang singkat, atau singkatnya hidup, adalah merupakan satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Penting untuk kita perhatikan. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam kehidupan itu, banyak sekali hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita hidupkan, banyak hal yang harus kita lakukan untuk kebaikan kita sementara kita hidup di dunia ini. Pernah di satu kali, ada seorang ibu muda, dia bercerita bahwa pada waktu dia berpacaran dengan suaminya, begitu baik, begitu indah. Tetapi dikatakan begitu dia memasuki tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sudah mulai ada gejolak. Sudah mulai ada gejolak. Nah, dan setelah dia melangkah kepada tahun yang berikutnya, dikatakan bahwa situasi itu berubah. Suaminya semakin menjadi-jadi. Sehingga dengan demikian, dia sering sekali tidak melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, bahkan tidak menyenangkan istrinya. Tetapi namun demikian, istrinya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk mengarahkan dan mengajak suaminya untuk takut kepada Tuhan. Tetapi namun demikian, dikatakan bahwa tidak kunjung berubah. Dia tetap menghidupkan apa saja yang dia inginkan di dalam kehidupan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pentingnya kita menyadari bahwa singkatnya hidup ini. Apa artinya singkat? Singkat itu adalah sementara. Sementara artinya di dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Itu artinya bahwa sangat singkat. Yang sangat singkat. Jadi untuk itu, apa yang harus kita lakukan sehingga dengan demikian di dalam hidup kita yang tidak terlalu panjang, ini boleh kita menghidupkan satu kehidupan yang penuh dengan bahagia. Kita perlu tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah tempat perteduhan kita. Dia adalah tempat kita untuk menyembah. Menyembah Allah sangat penting. Berteduh kepadanya juga adalah penting. Sehingga dengan demikian kehidupan kita boleh semakin hari semakin baik. Sehingga kita akan benar-benar mendapatkan sukacita sorga di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Masmur Pasal 90 ayat yang ke-11 Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmur? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun kita berada di dalam kehidupan ini kita perlu juga menghitung hari-hari kita. Apa yang kita telah lakukan? Apa yang kita telah perbuat? Apa yang kita telah lakukan di hadapan Tuhan? Apakah itu menyenangkan? Apakah itu benar? Dan apakah itu boleh menambah kesukaan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang dengan kita mempelajari hari-hari kehidupan kita kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat berarti. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar sehingga dengan demikian kita buat hari-hari yang kita jalani hari-hari yang kita lalui sama saja. Kadang-kadang kita lupa untuk memuji Tuhan. Kadang-kadang kita lupa berdoa. Kadang-kadang kita lupa di mana kita berada. sehingga dengan demikian semuanya itu berlalu begitu saja. Nah pernah sekali ada seseorang mengatakan kalau kita sia-siakan kehidupan ini atau kita biarkan berlalu begitu saja maka kita tidak akan pernah mendapatkan satu makna yang berarti di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa itu adalah sia-sia. kalau itu kita lakukan dengan sia-sia maka malanglah nasib kita. Orang itu mengatakan kemalangan yang kita miliki lebih besar dari kota Malang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian mari kita hitung hari-hari kita sehingga dengan demikian kita boleh mendapatkan kebijaksanaan sehingga kita boleh merubah kehidupan kita dari sehari ke sehari akan lebih baik dan akan membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih baik. Di dalam Masmur Pasal 90 ayat yang ke-17 dikatakan kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami yang perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kehidupan kita kita perlu datang kepada Tuhan untuk memohon kepadanya agar dia meneguhkan kita menguatkan kita di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh melakukan kehendaknya kita boleh memuji dia dan kita boleh melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehingga dengan demikian kehidupan kita semakin hari akan semakin berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian kembali kepada Ibu muda tadi pada saat dia bercerita dia mengatakan bahwa saya sudah bosan melihat dia saya sudah melihat tingkahnya apalagi dikatakan bahwa di dalam kehidupannya itu tidak ada lagi sepertinya Tuhan suka-sukanya saja sehingga dengan demikian dikatakan saya akan lebih baik cerai daripada bersama-sama dengan dia ini satu hal yang sangat perlu kita perhatikan ya apalagi bagi orang-orang muda kami ya untuk mencari teman hidup harus minta petunjuk Tuhan kita harus datang kepadanya kita harus sampaikan kepadanya laki-laki yang mana yang pantas bagi kita perempuan yang mana yang cocok bagi kita sehingga dengan demikian kita akan boleh berjalan di dalam jalan Tuhan sehingga hari-hari kehidupan yang kita akan capai boleh mendapatkan satu kehidupan yang lebih berbahagia penyesalan selalu terjadi di belakang daripada permasalahan untuk itu ditekankan dan diingatkan kembali bagi kita yang sudah berkeluarga kita perlu ingat singkat singkatnya hidup itu ya bagi orang-orang muda kami singkatnya hidup itu jadi kita harus isi hidup kita ini dengan penuh kebahagiaan takut akan Tuhan hidup hidup di dalam kebenaran sehingga dengan demikian saudara-saudaraku kita dapat kebahagiaan di dalam dia saja hidup ini tidak terlalu lama hidup ini singkat walaupun di mata Tuhan dikatakan seribu tahun sama dengan satu hari atau satu hari sama dengan seribu tahun apabila berlalu itu sangat sangat singkat bagaikan giliran jaga malam saja untuk itu kita harus sadari bahwa di dalam kehidupan kita yang singkat ini kita perlu datang kepada Tuhan berbakti kepadanya curhat kepadanya bagaimana kita harus hidup di dalam kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan bahwa hidup ini bagaikan mimpi saja ya bagaikan mimpi saja nah sebagaimana saya katakan tadi beberapa bulan yang lalu ada seorang anak yang masih muda masih 16 tahun dia sakit lalu dokter mengatakan bahwa dia kena COVID 4 hari lebih dia di rumah sakit mati orang ketakutan untuk menjenguk dia tapi begitulah namanya hidup ya singkat sementara ya lalu beberapa saat yang lalu ada juga saudara saya berumur 50 tahun ya anaknya masih kecil-kecil tetapi dia juga harus mengakhiri kehidupannya dari dunia ini oleh kenapa karena dia mengalami satu penyakit yang sulit untuk disembuhkan begitulah rupanya kehidupan ini sangat singkat sangat singkat sehingga dengan demikian kita perlu menyadari bahwa di dalam kehidupan kita yang singkat ini kita perlu menyadarinya sehingga dengan demikian kita dapat melakukan sesuai dengan kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini bapak ibu saudara sekalian sebagaimana dikatakan bahwa pada zaman-zaman yang kita tidak sadari ini perkembangan zaman semakin maju perkembangan zaman semakin maju kita dibayangi oleh ketakutan demi ketakutan apalagi seperti zaman kita sekarang ini dimana dikatakan bahwa kita harus dipaksin banyak orang ketakutan ada yang dipaksin ada juga yang belum dipaksin tetapi sama-sama takut ada yang meninggal karena takutnya itu artinya bahwa hidup ini sangat-sangat sangat singkat di dalam kehidupan kita untuk itu bapak ibu saudara sekalian sebagaimana dikatakan oleh Masmur Daud di dalam Masmur pasal 90 ayat yang ke-10 masa hidup kami 70 tahun dan jikalau kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap nah Tuhan sudah katakan bahwa hidup manusia itu 70 tahun saja kalau dibanding dengan nenek moyang kita pertama sangat-sangat singkat kenapa dikatakan sangat singkat karena waktu itu sembilan ratusan baru mereka mengalami kematian tetapi pada zaman kita sekarang ini 70 kalau dia kuat bisa 80 tetapi dikatakan berlalunya buru-buru dan melayan dengan cepatnya itu artinya bahwa hidup itu sangat singkat hanya sementara untuk itu apa yang harus kita perbuat di dalam Masmur 90 ayat 1 dikatakan Tuhan engkau lah tempat perteduhan kami turun temuru ayat yang kedua dikatakan sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan bahkan dari selama lamanya sampai selama lamanya engkau lah Allah jadi di dalam ayat ini mengatakan bagi kita bahwa Allah itu adalah Allah kita yang harus kita sembah dimana kita harus berlindung kepadanya kita harus bernaung sehingga dengan demikian kehidupan kita yang sangat singkat ini boleh mendapatkan satu sukacita kebahagiaan tentunya di dalam dia saja untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian inilah saatnya bagi kita untuk mendekatkan hidup kita kepadanya mari kita gunakan kehidupan kita yang singkat ini sehingga dengan demikian memiliki makna memiliki arti yang dalam sehingga bila mana kita harus beristirahat harus mengakhiri kehidupan kita kita tetap berada di dalam perlindungan Tuhan ya tetap berada di dalam perlindungan Tuhan kiranya renungan atau firman Tuhan yang kita dengar pada kesempatan ini dapat memotivasi kita menggunakan waktu kita yang sangat singkat ini bersama dengan Tuhan sehingga kita boleh mendapatkan kebahagiaan kesukaan dan sukacita di dalam Tuhan saja kita bersatu di dalam dua Ya Tuhan Ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga pada kesempatan yang indah ini kami telah mendengarkan sedikit firman dimana mengajak kami untuk menyadari bahwa hidup ini sangat singkat untuk itu ya Bapak kami rindu untuk berbakti kepadamu kami rindu untuk menyembah engkau sehingga hidup kami yang singkat ini ada artinya kami juga bersuka cita di dalam Tuhan saja berkati kami semuanya Bapak yang sudah mendengarkan sabdamu biarlah kami dikuatkan biarlah kami disemangati sehingga dengan demikian Bapak kami boleh lebih dekat kepadamu saja kendamulah jadi atas kami doa ini kami persembahkan kepadamu melalui anakmu Jesus sebagai Tuhan dan juru selamat kami amin selamat Terima kasih telah menonton!